Intro Siapa yang tak kenal TikTok? Tiga tahun terakhir, platform destinasi video singkat ini memikat banyak peminat. Penggunanya tak hanya bagikan konten hiburan, tapi juga edukasi hingga pengembangan bisnis. Per Juli 2020, pengguna TikTok mencapai 689 juta akun. Tersebar di lebih dari 150 negara dengan 75 bahasa, termasuk di sini Indonesia. Tak heran kalau TikTok makin digandrungi masyarakat. Salah satunya karena fitur editingnya yang mudah dan lengkap, jadi membuat video semakin menarik. Potensi TikTok ini mulai dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Mereka membuat konten dan memasarkan produknya lewat TikTok untuk menjangkau milenial dan generasi Z. Bukan rahasia lagi kalau kedua generasi ini adalah segmentasi pasar yang potensial di hampir semua sektor usaha. Untuk mendukung pelaku UMKM, platform ini luncurkan TikTok for Business. Lewat fitur baru itu, pelaku UMKM bisa menyesuaikan kebutuhan pemasaran untuk mengembangkan bisnisnya. Selengkapnya, yuk simak cerita Head of User and Content Operations TikTok, Angga Anugrah Putra. Dan Small and Medium Businesses Lead TikTok, Pandu Nitis Seputro. Don't make ads, make TikTok. Hai teman kumparan, kembali lagi bersama kumparan festival UMKM, usaha milik kaum milenial bersama saya Sinta Zahara. Yang akan mengajak teman kumparan semua sharing mengenai hal yang informatif dan juga edukatif seputar UMKM pastinya. Nah kali ini narasumber kita spesial banget, teman kumparan pada bisa tebak gak? Jadi cluenya itu adalah platform yang bisa bikin kita jadi chef dadakan, makeup artis dadakan, dan juga komedian dadakan. Nah cluenya ini kemarin sempat viral banget dan challenge-nya ini banyak banget artis yang ikutan. Jadi challenge-nya itu kayak gini nih. Pasti udah bisa tebak ya, bener banget itu TikTok. Nah sharing kita kali ini akan mengusung tema don't make ads, make TikTok. Dan untuk menemani saya berbincang, kita sudah kedatangan Head of User and Content Operation TikTok, Mas Angga Anugrah Putra. Dan juga ada assembly TikTok, Mas Pandu Niti Seputro. Ya apa kabar Mas? Baik. Halo baik banget. Selamat pagi teman kumparan semua. Pagi. Terima kasih sudah mau bergabung ya di kumparan festival UMKM, usaha milik kaum milenial ini. Ya, dan buat teman kumparan yang mau bertanya langsung ke narasumber kita disini, bisa drop dulu pertanyaannya kalian di kolom Q&A. Nanti tim kumparan akan memilih beberapa orang yang pertanyaannya paling menarik dan yang terpilih kita bacakan dijawab oleh kedua narasumber kita kali ini. Oke, aku sekaligus mau info juga akan ada giveaway TikTok X Kumparan berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah. Dan free trial TikTok for business untuk masing-masing 10 orang pemenang. Caranya gampang banget, kamu tinggal kunjungi website kumparan.com dan buka artikel collection di TikTok for business. Isi data diri kamu di formulir yang tersedia dalam bisnis kamu. Nah, periode giveaway akan berlangsung dari tanggal 22 Oktober sampai 5 Desember 2020 dan itu mudah banget caranya. Jadi ikutan ya teman-teman ya. Pokoknya don't make ads make TikTok, kembangkan bisnis bersama TikTok. Nah, seperti yang sempat aku singgung di awal, tadi siapa sih yang gak tau ya TikTok gitu kan. Aku praktekin challenge-nya juga dan kayaknya teman-teman langsung pada paham. Nah, sekarang video TikTok ini udah banyak tersebar di semua media. Dan hal ini membuat TikTok mudah diterima dan juga fitur-fiturnya gampang banget dikenal. Jadi gak heran kalau banyak banget kontennya yang viral ya yang dibuat oleh TikTok. Nah, fenomena ini bisa banget dimanfaatkan oleh teman-teman kumparan dan juga pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan bisnisnya. Karena ini semacam cara beriklan yang lebih inovatif dan juga bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Terus gimana nih, cara efektif untuk menarik perhatian konsumen pakai video TikTok. Dan untuk menjawab itu kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Kita sama Mas Angga dulu nih. Ya, halo Mas Angga. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam nih, sebenarnya TikTok ini awalnya untuk apa dan platformnya ditujukan untuk apa? Oke, ngomongin TikTok dulu ya sebelum ngomongin TikTok for business. Tadi kayaknya challenge yang dipraktekin pas the brush ya? Iya. Oke, jadi TikTok ini world leading destination untuk short video platform gitu ya. Jadi mungkin banyak yang salah mengerti, oh TikTok itu social media ya gitu. Sebenarnya TikTok itu bukan social media. Jadi kami itu platform ini adalah content distribution platform. Nah, bedanya apa sama social media? Mungkin kalau di social media kan straightforward banget ya. Kayak mungkin di social media kita punya followers seribu atau misalnya lima ribu yang terima postingan konten kita ya seribu atau lima ribu itu. Kalau misalnya di TikTok, ekstrimnya kita nggak punya followers gitu. Atau misalnya followers kita cuma lima atau misalnya sepuluh, videonya bisa ditonton sampai lima ratus, lima ribu, lima puluh ribu, sampai viral lima ratus ribu juga bisa gitu. Karena memang algoritmnya meneruskan atau mendistribusikan konten tersebut sesuai dengan interestnya. Jadi nggak follower base. Nah, misinya platform ini itu adalah inspiring creativity to bring joy. Jadi memang creativity itu adalah elemen yang paling penting di TikTok. Makanya kami terus berinovasi juga dalam hal feature untuk membangkitkan kreatifitas itu gitu. Menyediakan music dan banyak fasilitas lain gitu yang bikin right exactly from your smartphone you can be a content creator gitu. Kalau dulu kan mungkin jadi content creator itu harus shoot pakai kamera berat, di editnya di PC atau di laptop. Nah, sekarang semuanya udah tersedia di TikTok. Nah, ini juga platform yang inklusif gitu ya. Terbuka untuk siapa aja. Any kind of color, any kind of creativity content. Dan kita bisa jadi diri kita sendirilah kalau di TikTok itu. Jadi kayak kalau mungkin di social media itu harus perfect banget. Kayak feednya harus tiga-tiga gitu. Segala macam di TikTok sebenarnya nggak perlu seperti itu. Dari ujung Sabang sampai dari ujung Merauke ada usernya. Ya, ini untuk siapa aja yang penting udah berusia 14 plus gitu ya. Udah bisa download TikTok. Jadi, itu sih pengen share bahwa TikTok itu bukan social media tapi memang content distribution platform. Oke, Mas. Jadi memang creativity ini menjadi elemen penting ya kalau di TikTok ya. Dan semua orang bisa jadi terlangsung dari handphonenya masing-masing ya, Mas Angga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebagai orang yang fokus di bidang perkontenan TikTok nih, Mas. Gimana sih caranya mengidentifikasi trend konten yang diminati di kalangan milenial sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau ngomongin trend, semakin segini makin pendek gitu ya. Maksudnya, ya pilihan platform itu banyak. Ada yang memang panjang, ada yang pendek. Tapi kami melihat saya mengutip dari Forbes gitu ya. Tahun 2018 ini pernah bilang, milenial itu span of attention-nya 12 detik. Bahkan generasi itu cuma 8 detik gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya mereka nonton video itu sering kita skip-skip atau misalnya durasinya dilompat-lompat gitu ya. Dan 5 detik pertama itu jadinya harus sub banget gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya dijaga banget sama TikTok gitu. Karena trendnya makin pendek, makanya kami tetap berfokus ke short video platform. Dan memang vertikal juga. Mungkin dulu keyboard QWERTY-nya kan gini ya. Sekarang udah kayak gini. Jadi orang memang udah consume handphone udah kayak gini sekarang. Makanya akhirnya trendnya jadi vertikal. Nah, sekarang ngomongin trend konten gitu ya. Kalau misalnya di TikTok sendiri, kemarin kami sempat rilis juga tuh akhir tahun gitu ya. Dan nanti kami akan rilis lagi juga dalam waktu dekat. Top kontennya TikTok itu sebenarnya sekarang satunya komedi. Nah, komedi itu mungkin karena paling renyah gitu ya. Paling apa ya. Apalagi pas pandemi gitu ya. Orang pengen apa ya. TikTok ini jadi medium yang saling menyemangat. Yang menghibur satu sama lain. Jadinya rame banget dan relate banget gitu. Nah, pengen cerita sedikit soalnya tadi udah di-mention gitu ya. Sekarang akhirnya banyak banget dari account yang sifatnya UMKM gitu. Karena awal pandemi ini gitu ya. Kan waktu kita semuanya digiring untuk melakukan semua aktivitasnya dari rumah. Itu muncul hashtag sama-sama dari rumah gitu. Misalnya kalau misalnya di social media itu stay at home. Nah, ada banyak banget kayak misalnya. Restoran misalnya. Kan tutup ya, terpaksa harus tutup-tutup. Terus chefnya dari rumah. Akhirnya dia bikin video masak dari rumah. Terus misalnya ada coffee shop. Baristanya juga harus di rumah. Akhirnya bikin kopi. Sampai kopinya viral di TikTok. Ada bilang copy TikTok, copy Dolgana lah. Itu awalnya dari sana gitu ya. Terus karena memang pemerintah waktu itu Mas Menteri Nadima Karim juga bilang kita harus belajar dari rumah. Pas bulan Mei awal pandemi itu, kami launch hashtag sama-sama belajar. Nah, kami pikir waktu itu ini trend sesaat aja gitu ya. TikTok ini nggak mencoba menggantikan konten edukasi formal gitu ya. Tapi ternyata jadi supplement karena memang formatnya audio-video. Nah, di sana jadi trend. Akhirnya banyak banget gitu ya. Orang yang berbagi tips bisnis share, cerita soal produknya gitu. Dan konten seperti ini udah jadi top two-nya di TikTok sekarang. Jadi ini relevan banget nih sama yang akan kita diskusiin hari ini soal TikTok for business. Lebih lengkapnya cek aja juga hashtagnya sama-sama belajar untuk inspirasi lebih banyak soal ini. Tapi memang bener banget sih Mas. Saya jujur aja banyak belajar banget dari TikTok. Mulai dari resep masakan, terus juga cara make up, terus juga ada beberapa bahasa-bahasa ya. Kayaknya malah bisa belajarnya tuh di TikTok gitu. Kayaknya lengkap banget. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kita sudah tahu nih ya, ada trend yang sedang diminati misalnya trend konten cover lagu, terus juga trend konten challenge yang lagi booming. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan festival UMKM sekarang, gimana nih Mas tipsnya membuat konten yang bagus untuk pelaku UMKM biar video TikTok bisnisnya nih berpotensi viral? Karena kalau sekarang kan kayaknya semua harus viral dulu supaya terkenal gitu loh Mas. Iya, sebenarnya tipsnya satu, sering-sering kepoin TikTok ya gitu. Jadi TikTok ini kan ada halaman for you, ada halaman explore ya. Jadi di halaman for you ini sebenarnya tempat di mana konten itu direkomendasikan sesuai interestnya kita. Gitu kan, karena kita berinteraksi sama TikTok mungkin kita sering nge-love, nge-share, nge-commentin, nonton sampai habis TikToknya jadi tahu gitu. Itu for you. Tapi ada satu halaman lagi nih, sebelah kanannya itu explore. Nah, di sana ada banyak banget inspirasi yang sebenarnya bisa di-check. Kayak tadi yang hashtagnya sama-sama belajar itu udah ditonton 34 miliar views bahkan. Karena banyak banget orang yang share, orang yang share bisnis, ilmu, apa ya, soal gimana closing online. Ada yang berbagi cerita soal gimana cara ngebangun bisnisnya gitu. Nanti saya kasih contoh. Tadi ada di nominasiin namanya Mbak Najla ya, nama produknya Bittersweet by Najla. Nah, di sana ada banyak banget gitu yang bisa jadi inspirasi. Nah, kami juga percaya setiap UMKM itu gitu ya, kalau saya melihat kontennya di TikTok sekarang itu punya, ada yang memang packagingnya menarik, ada yang promosinya menarik, ada yang punya menu baru, ada yang kolaborasi sama kreator mana. Ada banyak banget, apa ya, angle yang bisa di-explore. Nah, cuma mungkin setelah kreatifitasnya, ya, memanfaatkan tools TikToknya itu yang akhirnya jadi krusial juga untuk membangun kreatifitasnya. Oke, makasih Mas Angga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Angga. Masih bicara tentang konten, pasti banyak juga teman kumparan yang tertarik mempromosikan produknya lewat TikTok. Nah, apa sih trik paling efektif saat menggunakan TikTok untuk promosi produk lewat konten nih, Mas Angga? Iya, kalau ngomongin kreatifitas audio-video gitu ya, gini, mungkin kreatifitasnya udah punya, tadi sisi uniknya udah punya, tapi sebenarnya emang eksekusinya benar-benar mirip natural kayak TikTok konten gitu ya. Kalau Mbak Sinta familiar sama pas The Brass harusnya familiar sama apa ya, shoot transition misalnya. Aku ikutan. Kalau di TikTok tuh yang kayak ganti baju tuh yang cepet gitu. Itu kan sebenarnya tuh kayak record, terus pause gitu ya, terus abis itu record lagi. Nah, ngulik-ngulik hal kayak gitu sih sih yang sebenarnya akhirnya perlu. Tapi jangan khawatir, ada banyak segudang feature yang memang TikTok sedia ini ya, yang paling utamanya music. Kadang-kadang kreator sekarang milih musiknya dulu gitu. Kayak, aku kasih contoh lagi Mbak Banacila ya, bittersweet. Waktu itu ada satu lagu yang viral tuh, dari Weird Genius, inget banget, namanya Lati. Itu kreator makeup pake, kreator chef pake gitu ya. Dia nge-rehas kuenya, pake transisi pake lagu itu gitu. Kan dia lagunya dari tonenya mistis gitu ya, tep gitu. Mungkin kalau yang user TikTok familiar banget sama lagi gitu. Itu bener-bener nge-blend bahwa, tapi kita bisa ngeliat, gila kuenya keren banget gitu kan. Apa, transisinya ya? Jadi akhirnya menarik perhatian. Itu music elemen yang paling penting. Kedua, sebenarnya ada banyak banget gitu ya, kayak semua segudang feature ada di sana. Bahkan kayak ada green screen juga yang emang kita tinggal showing produk kita, kalau misalnya tinggal tunjuk-tunjuk aja gitu. Ada banyak banget sebenarnya feature yang ada di sana gitu. Dan terakhir mungkin sering kepoin, explore tadi. Di sana ada banyak banget hashtag yang lagi organically viral gitu ya. Ada misalnya yang memang kita direct user TikTok juga untuk participate di situ. Misalnya di week ini ada hashtag TikTok pintar, nanti coba di cek aja. Itu juga salah satunya ngomongin soal bisnis. Nah, jadi dengan menggunakan music gitu kan, nggak cuma orang yang tertarik sama konten, skill-based konten atau education kontennya aja, tapi juga tertarik sama musiknya bisa liat exposure dari produk kita. Jadi sering-sering lah liat inspirasi di sana. Nah, sering-sering buka explorer kalau gitu teman-teman kumparan. Terima kasih Mas Angga, sekarang aku mau nanya ke Mas Pandu nih. Nah, tadi Mas Angga sudah jelaskan panjang lebar mengenai TikTok dan juga sempat mention di zaman sekarang tuh kalau misalnya mau mempromosikan produk atau bisnis bisa lewat TikTok dengan membuat konten-konten yang menarik. Nah, kalau tentang perbisnisan nih Mas, tema-tema dalam platform TikTok kan Mas Pandu jagonya nih. Nah, Mas Pandu sendiri TikTok for Business, apa sih keuntungannya dan juga programnya nih seperti apa nih dari TikTok? Ya, thank you Mas Cinta. Jadi, seperti yang kita tahu bareng-bareng gitu ya, pas masa sekarang pandemi gini, ada banyak challenge yang ditemukan sama teman-teman UKM gitu kan, dan di mana TikTok sendiri itu sebagai platform yang terbuka untuk siapa aja, untuk bisa berekspresi, termasuk juga brand. banyak banget yang eksplor kreativitas mereka, sama seperti yang tadi Mas Angga udah ditain gitu ya, contohnya dari Nachla. Dan mereka ini semua kan adalah bagian dari komunitasnya TikTok gitu kan, dan mereka ini juga istilahnya tuh pengen kita bantu gitu mbak, selama masa pandemi ini terutama gitu kan, di mana kalau kita ngeliatnya berdasarkan data dari komunitas sendiri, itu ada sekitar 37 ribu UKM itu yang terdampak ketika masa pandemi ini, dan lebih dari 50% pelaku UKM itu ngeliat kalau salesnya mereka tuh turun gitu mbak, dan terutama di channel offline. Jadi, dari pemerintah sendiri itu kan juga menggalakkanlah dukungan kepada UMKM, terutama untuk jalur digitalisasi gitu ya, melalui Kemenko Marves dan lewat inisiasi mereka di BDI gitu kan, kita biasanya sebutnya Bangga Buatan Indonesia. Nah, jadi kita pengen juga membantu mereka nih, dan dengan menggunakan TikTok for Business platform ini tadi mbak, gitu kan, di mana solusinya itu bisa dilakukan sendiri oleh para UKM, teman-teman UKM, dan di mana mereka itu bisa menetapkan sendiri anggarannya, dan bisa diatur juga secara fleksibel, ada banyak fitur yang sudah kami sediakan, supaya pembuatan konten, sama seperti yang tadi Ema Sangga bilang gitu kan, yang bisa relate banget sama audiens, itu mudah sekali untuk dibuat. Dan dari komunitas mereka ini, juga bisa eksplor berbagai macam tools yang sudah kami sediakan untuk mendukung kegiatan bisnisnya mereka. Dan harapan kami, dengan berbagai macam dukungan ini, UKM juga bisa segera bangkit, dan konsumen pun juga bisa menikmati produk buatan nasional, dengan lebih luas. Terima kasih Mas Pandu buat infonya. Nah Mas Pandu, selain memaksimalkan membuat konten yang berpotensi viral, bagaimana sih caranya agar pelaku UMKM ini bisa memaksimalkan penggunaan TikTok untuk menumbuhkan bisnisnya nih? Maksimalkan fiturnya, atau apa aja nih Mas? Iya, jadi betul banget Mas Cinta, yang istilah itu konten itu yang paling penting sekali ketika kita menguruskan bisnis kita, dan kayak yang tadi Mas Angga udah cerita, Anglenya itu bisa banyak banget. Berbagai macam kreativitas itu kita udah ngeliat dari berbagai macam bisnis. Jadi ada yang ngomongin soal packaging, ada yang ngomongin caranya mereka menghias atau proses produksinya lah gitu kan, dari apa yang mereka jual, keunggulan servisnya, terus abis itu tempatnya gitu kan, yang saya paling sering denger juga itu hidden gem gitu kan, kalau ada lokasi-lokasi yang menarik banget gitu, yang belum pernah ditemuin, atau jarangnya orang-orang tahu gitu kan. Nah, untuk mendukung semuanya itu, itu dari TikTok for Business, itu udah menyediakan berbagai macam tools yang akan ditunjukkan segera, di sini saya akan bahas sedikit berbagai macam istilah itu kreatif tools untuk mendukung para teman-teman MKM MKM supaya bisa bikin konten yang engaging ke audiens mereka yang bisa gampang relate-nya. Dan paling penting, mulainya itu mudah gitu kan. Jadi yang pertama itu ada smart video tools, jadi para teman-teman MKM itu bisa buat video hanya dengan mengunggah beberapa konten saja dan nanti sistem kami, istilahnya kalau kami sebutnya, istilah karena itu nggak artificial intelligence atau machine learning gitu kan, itu bisa bekerja untuk bisa langsung dibikinin istilahnya videonya menjadi konten yang menarik. Itu yang pertama. Kemudian untuk soundtracknya juga nih, akan dibantu juga. Jadi ada library istilahnya, dari musik yang sudah siap untuk dipakai, yang sudah proven, kalau memang musiknya ini gampang untuk relate sama audiens. Dan udah banyak, ada ratusan lah musik yang sudah bisa dipilih dari 10 genre yang berbeda-beda. Kemudian ada juga TikTok Ad Studio nih mbak. Jadi itu aplikasi resminya dari TikTok for Business yang juga mengundahkan brand, itu bisa bikin konten iklan langsung dari HP-nya mereka. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Kalau dulu mungkin untuk proses bikin video konten, itu kan mesti peralatannya berat banget gitu. karena sekarang hanya dengan HP aja, ditambah tools dari TikTok for Business, itu sudah bisa dibuat dengan mudah. Hasilnya pun juga relevan ke audiens. Iya, keren banget nih. Nah, Mas Mandu, kalau misalnya kita udah bikin video yang berpotensi untuk viral, biar makin maksimal nih. Terus misalnya kan target audiensnya juga harus tepat sasaran kan ya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa reach ke target audiens yang relevan dengan tepat sesuai segmentasi pasar nih, Mas? Iya, betul banget. Itu pertanyaan yang sering sekali kami dapatkan selain dari soal konten dari teman-teman UKM gitu kan. Jadi, Mas, sekarang kan kondisi lagi gini nih. Gimana ya caranya saya nemuin audiens sekarang yang pas sama produk saya? Karena mungkin dari pola konsumsi yang mereka juga berubah gitu kan. Jadi, kalau dari kami ngeliatnya sendiri, sebenarnya dari konsumen itu kan istilahnya walaupun mungkin behaviornya mereka berubah, tapi kebutuhannya mereka itu kan tetap ada gitu, Mbak. Dan tugasnya atau amanat lah yang kami emban gitu sebagai platform untuk mendistribusikan konten itu adalah sebagai, saya tuh sering menggambarkan sebagai jembatan gitu, Mbak. Jadi, menghubungkan antara brand dengan konsumen mereka gitu. Para pemain UKM dengan target marketnya mereka. Dengan menggunakan konten yang relevan itu tadi. Dan, jadi dari konsumen sendiri, kebutuhan mereka itu tidak hilang. Dan mereka malah sekarang itu lebih mencari banyak produk lokal yang mungkin tadinya mereka konsumsinya dari mungkin merek lain atau yang lebih, apa namanya, dari sumber-sumber yang lain. Sekarang mereka carinya yang malah yang lokal gitu, Mbak. Dan sekarang dengan menggunakan tools yang sudah kami sediakan di TikTok for Business di mana sangat, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan gitu kan, jadi penggunaannya itu mudah sekali untuk mulainya. Hasilnya pun juga sudah bisa ditunjukkan kalau relate banget sama audiens. Itu teman-teman UKM bisa mulai dengan cepat sekali dan kemudian hasilnya mereka bisa, kontennya itu bisa relevan. Dan tools kami itu juga menyediakan cara untuk melihat ada siapa aja sih audiensnya yang ada di TikTok for Business. yang kira-kira akan cocok sama bisnisnya mereka. Nanti sistem kami, machine learning kami itu tadi yang akan membantu untuk menemukan audiens yang paling tepat untuk mendapatkan bisnis objektif yang memang sudah diset oleh teman-teman UKM sekalian. Jadi kita itu bisa dilihat sebagai istilahnya itu bisnis partner lah. Atau istilah kerennya gitu, Mbak. Growth drivernya dari bisnis-bisnis UKM semua. Oke, jadi TikTok for Business ini hadir untuk menjadi penjembatan ya dari pemilik sebuah brand dengan konsumennya. Seperti itu ya, Mas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas Angga. Tadi kan Mas Angga sudah sampaikan ya. Bagaimana caranya ini untuk mendapatkan target audiens yang tepat sasaran? Jadi kalau misalnya sudah begitu kan, kenapa sih pelaku UMKM harus mempertimbangkan untuk memasarkan penggunanya lewat TikTok nih, Mas? Jadi sebenarnya apa nih yang spesial dari TikTok? Bagian yang ini mungkin saya yang handle dulu, abis ini kita bisa bahas lagi ke sisi kontennya ya, Mas Cinta. Jadi untuk yang kami lihat, penggunanya TikTok itu bertumbuh pesat banget, Mbak. Terutama pas masa pandemi ini. Nanti bisa diceritakan lebih lanjut sama Mas Angga gitu. Jadi kita melihat sudah lebih dari 30 miliar views per bulannya sekarang di Indonesia. Itu di Indonesia aja ya, Mbak. Dan kemudian dari penggunanya sendiri itu membuka aplikasinya, itu kira-kira sekitar 5 kali per hari. Dan yang nonton dari para penggunanya itu mengkonsumsi kira-kira lebih dari 100 video TikTok per harinya. Dan bagi brand atau UKM, TikTok itu sekarang jadi sebuah platform yang istilahnya itu menarik banget gitu. Karena penggunanya itu sangat banyak dan diverse. Dan konsumsinya itu sering banget gitu, Mas Cinta. Dan sekarang TikTok itu jadi solusi yang baru lah. Solusi iklan yang baru buat brand untuk bisa menemukan audiens yang tepat untuk mereka. Untuk bisa membuat konten yang mudah sekali untuk relate dengan audiensnya mereka. Sehingga pertumbuhan bisnisnya mereka, walaupun di masa pandemi seperti ini, itu bisa terus terjadi secara konsisten. Dan kemudian dengan berbagai macam tools yang sudah disediakan, cara untuk mengaturnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman UKM. Jadi, kalau tadi Mbak Cinta sempat bilang, kalau pengaturan dananya pun itu juga bisa fleksibel sekali. Jadi, sangat ramah untuk teman-teman UKM untuk menumbuhkan bisnisnya mereka. Terima kasih, Mas Pandu, untuk penjelasannya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Bungkas nih untuk Mas Angga. Kalau dulu nih, orang misalnya mau beli barang online tuh kan biasanya bacain reviewnya dulu gitu kan. Terus misalnya juga teman kumparan semua nih pasti pengen tahu nih tentang promosi produk lewat TikTok nih. Seperti apa nih, Mas Angga? Kalau misalnya, sebenarnya ada banyak yang bisa di-explore gitu ya. Kan tadi sebenarnya ide kreatifnya seperti apa, terus angle yang dipilihnya banyak sekali gitu ya. Dari mulai packaging, kita bisa cerita promosi. Nah, aku sekalian cerita sedikit deh. Tadi kan ada Mbak Najla ya, dari Witter Sweet by Najla yang emang dinominasiin juga tadi kelihatannya sebagai local brand choice gitu ya. Ada contoh lain, kayak misalnya rumah make up ID. Ini seru banget. Jadi dia cerita soal gimana caranya dia mulai bisnis online, buka skin care gitu ya. Dan ada satu video yang malah bikin saya juga renew gitu ya. Dia karena TikTok, akhirnya viral. Terus ada satu sesi di mana mereka makan-makan bareng nih sama satu timnya. Karena Malayah kan, oh achieve target penjualan gitu. Itu kelihatan banget. Jadi, oh how to manage the timnya oke juga ya gitu segala. Jadi ada banyak banget sebenarnya angle yang bisa diambil gitu ya. Dari mulai. Dan banyak banget hal-hal yang gak kerasa gitu. Ada kayak misalnya toko yang emang jual baju yang desain sendiri gitu kan. Tapi memang cara, gimana cara nge-representnya bener-bener ngikutin challenge yang ada, ngikutin beat lagu yang ada gitu. Sampai orang akhirnya, tapi di ujung ketau bahwa, oh ini kita bisa dapetin dari store yang ini. Jadi ada banyak banget gitu gimana caranya kita ningkatin kreatifitasnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin tools gitu ya, mau itu secara organik gitu ya. Memang ngeliat inspirasi yang ada di 4U, inspirasi yang ada di explore gitu ya. Terus coba-coba sendiri bisa. Dan bahkan untuk teman-teman UMKM kita udah bisa memudahin lagi. Tadi Mas Pandu udah sempat cerita atau ada beberapa feature di dalam TikTok for Business yang juga bisa dipakai. Jadi gak usah pusing, lagunya udah disiapin. Copyrightnya juga udah secure gitu ya. Karena memang itu legit. Jadi ada banyak cara lah sebenarnya yang bisa. Apa yang organik maupun dengan bantuan TikTok for Business tadi. Oke, thank you Mas. Nah teman-teman kemparan yang sudah menjadi pelaku UMKM atau bahkan yang mau mulai bisnisnya, penting banget nih dengerin tips-tips berbisnis lewat video TikTok ini. Jadi biar bisnisnya ini semakin berkembang. Nah seperti janji aku di awal tadi, kita akan pilih pertanyaan dari peserta yang sudah drop pertanyaan di kolom Q&A Talkshow kali ini. Dan langsung aja kita bacain. Pertanyaannya ada dari Marnala Berlian Winoto. Untuk kedua narasumber nih. Kita hari ini buat Mas Angga dan juga Mas Pandu pertanyaannya, bagaimana cara agar konten kita bisa di-view oleh banyak user? Apakah ada alogaritma khusus? Karena kendalanya sebagai orang biasa kan followernya masih sedikit. Nah mungkin boleh dijawab Mas Angga dulu, baru Mas Pandu. Boleh. Tadi di awal udah sempat saya mention kalau TikTok ini bukan social media ya. Jadi konten distribution platform. Tandanya algoritmnya memang mendistribusikan konten ini enggak ke followersnya aja, tapi memang ke orang yang punya interest sama. Jadi sama-sama enggak punya followers, tapi videonya sama-sama ditonton lah kalau di TikTok. Nggak pertanyaannya gimana itu setiap diskusi pasti banyak banget. Bang gimana caranya masuk FVP gitu. Itu kalau bahasa di kantor pertanyaan sejuta umat lah gitu ya. Gini sebenarnya konten itu pasti masuk ke FVP. Masalahnya FVP siapa itu yang memang sesuai sama interestnya gitu. Jadi jangan khawatir. Kami ada satu FVP melihat juga kemarin kayak misalnya ini kontennya bercocok tanam gitu ya. Maksudnya kan kemarin tuh banyak yang bilang kalau misalnya mau promo di TikTok berarti harus pakai joget-joget ya. Atau harus ngebodor ya biar lucu, biar relate gitu. Nggak juga gitu. Kemarin ada memang satu akun gitu dia tips bercocok tanam gitu. Karena memang ternyata dia juga jual tanaman. Itu kami pikir ini satu segmented sekali gitu. Tapi begitu dicoba, memang ada yang TikTok juga bisa capture gitu. Orang yang memang punya interest sama bercocok tanam. Jadi ini tepat sasaran banget gitu ya. Videonya memang didistribusiin ke orang yang memang sesuai. Nah tapi kalau misalnya mau lebih relate lagi gitu. Ada banyak misalnya nih ada satu dari segi kreatif kontennya gitu. Kan yang memang harus konsisten. Ingat konsisten tuh perlu kenapa. Jangan sampai misalnya hari ini kita nih bikin videonya masak gitu. Besokannya bikin tutorial futsal. Atau besokannya lagi bikin apa ya. Jadi TikToknya sendiri bingung. Ini sebenarnya mau distribute konten seperti ini ke akun yang seperti apa, ke orang yang seperti apa. Jadi konsistensi itu penting gitu. Jadi memang kayak Ban Najla misalnya tadi bikin. Memang konsisten dia promosiin bikin kuenya. Gimana cara ngerias kuenya segala macem. Atau misalnya siapa mas Bram gitu. Bisnis bareng Bram akunnya. Dia memang konsisten lah. Gimana caranya kita belajar bisnis online. Jadi dia tau nih. TikTok tau harus ngedistributnya kemana. Itu satu konsistensi penting gitu ya. Selain memang kreatifitasnya. Yang kedua buka semakin banyak opportunity yang emang bisa nyangkutin video kita ke user. Misalnya pake lagu yang lagi populer gitu ya. Kemarin ada sempet lagu apa ya. Ada banyak lagu yang emang di top chart gitu ya. Jadi akhirnya orang yang emang suka sama interestnya dapetin juga dari musiknya. Dan pake banyak feature juga termasuk ikutan hashtag-hashtag yang lagi ada di TikTok lah. Itu juga ngebantu banget. Karena once orang kepoin hashtagnya dapetin juga video kitanya. Itu sedikit triks lah. Terima kasih Mas Angga. Sekarang Mas Pandu boleh menambahkan? Jadi kalau dari saya. Istri saya itu baru saja bercocok tanam. Itu kayaknya kemakan sama kontennya dari usernya Mas Angga. Jadi apa namanya. Kalau dari saya tambahan sedikit aja semua yang Mas Angga tadi bilang. Itu udah pas banget lah sama tips triks yang bisa langsung diterapkan sama teman-teman UKM. Untuk mengembangkan bisnis mereka di masa ini. Nah kalau tambahan dari saya semua tipsnya itu tadi itu juga sangat bagus, sangat tepat untuk diterapkan ketika mereka sudah mulai berpikir untuk mempromosikan kontennya mereka, bisnisnya mereka. Itu lebih jauh lebih jauh lagi dengan menggunakan TikTok for business. Di mana iklan yang sudah bagus di istilahnya secara organik itu akan mudah sekali ketika gaya penyampaiannya juga disamakan dengan ketika mereka membuat konten untuk dipromosikan ke audiens yang lebih luas lagi. Dan kembali lagi salah satu nilai plus paling besarnya dari TikTok for business kemudahannya untuk memulai, kemudahannya untuk membuat konten, dan kemudian untuk pengaturan dari segi budget, dari segi pemilihan audiens. Itu juga kami bantu dengan banyak banget fitur yang bisa dipakai, siap dipakai, dan penggunanya pun juga mudah sekali untuk membantu teman-teman UKM mengembangkan bisnisnya mereka. Oke, terima kasih Mas Pandu dan juga terima kasih Mas Angga. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, semoga jawabannya ini bisa memuaskan rasa penasaran kalian. Dan yang belum terpilih, semoga obrolan kita tadi sudah cukup menjawab semuanya ya. Sekali lagi, aku mau mengingatkan jangan lupa untuk ikutan giveaway TikTok X Kumparan, karena ada hadiah berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah, dan free trial TikTok for business untuk masing-masing 10 orang pemenang. Caranya gampang, kunjungi website kumparan.com dan buka artikel koleksi TikTok for business. Isi data diri kamu di formulir yang tersedia dalam artikel, dan juga tulis opini kamu tentang bagaimana TikTok membantu meningkatkan bisnis kamu. Periodo giveaway akan berlangsung dari tanggal 22 Oktober sampai 5 Desember 2020. Jangan lupa ikutan ya. Don't make ads, make TikTok. Kembangkan bisnis bersama TikTok. Baiklah, itulah tadi perbincangan suruh kita yang mengusung tema Don't make ads, make TikTok. Sekarang, teman kumparan yang sudah menjadi pelaku UMKM bisa banget dicoba mengembangkan bisnisnya dengan bikin video TikTok. Siapa tahu jadi viral dan jadi rame pembeli, dan teman kumparan yang masih mau terjun menggeluti dunia UMKM, TikTok bisa banget kalian jadikan platform untuk memperkenalkan produk atau bisnis kalian nantinya. Terima kasih Mas Angga, dan terima kasih juga Mas Pandu atas informasi yang edukasi pelaku UMKM di Indonesia. Semoga kita jadi bisa bertemu ya di acara kumparan lainnya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Iya, dan aku juga mau mengingatkan kembali bahwa kumparan festival UMKM kita ini mengadakan konferensi terbuka, dan kalian bisa ikutan untuk daftar kum.pr slash tiket, karena kalau kalian daftar, kalian nggak cuma akan jadi peserta aja, tapi juga berkesempatan mendapatkan modal usaha senilai 50 juta rupiah. Caranya dengan mengikuti mekanisme giveaway, tentunya periode ini akan berlangsung hingga 4 November 2020. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya. Caranya gimana? Satu, follow Instagram at festival UMKM dan at kumparan.com, lalu pastikan untuk daftar dan juga hadir sebagai peserta di festival UMKM. Daftar segera di link kum.pr slash tiket. Lalu buat konten menarik soal bisnis atau ide bisnis kamu, kontennya bebas berupa video, foto, atau video TikTok dan sebagainya. Share konten tersebut ke akun Instagram kamu dan mention at kumparan.com dan juga at festival UMKM. Jangan lupa sertakan hashtag terus usaha dan hashtag UMKM kumparan. Dan buat informasi lengkapnya silakan akses selaman festivalumkm.com dan pantau terus media sosial kumparan. Dan bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak info seputar UMKM, kita juga adakan webinar tertutup di setiap harinya dari tanggal 26 hingga 28 Oktober sebagai salah satu rangkaian acara kumparan festival UMKM. Caranya daftarkan kunjungi linkum.pr slash tiket. Saya Sinta Zara pamit undur diri, jangan kemana-mana dulu karena segmen selanjutnya masih ada dengan teman saya Pakita Genduska yang akan menemani teman kumparan semua berbincang seputar tips bangkitkan bisnis pasca pandemi dan juga performance dari bisnis di Indonesia. Sampai jumpa.